Saya pun muak kalau dihadapi orang-orang yang kelasnya memang tidak punya konsep, tidak punya argumen. Saya menolak udah tiga kali untuk dipertemukan dengan, ya saya mengistilahkannya si SMA-nya di mana. Ya karena males banget. Kita sekolah capek-capek, baca buku, berorganisasi, segala macem. Berhadapan dengan dia, buang waktu aja. Dan malu dengan anak kita sendiri. Itu kalau dalam kondisi normal ya, struktur biayanya itu berapa persen untuk karyawan? Lumayan gede. Lumayan gede ya? Lumayan gede. Berapa sampai? 30 persen. Oh 30 persen. Bukan hanya karyawan, gede yang gede. Ikan pun biayanya gede. Iklan? Ikan. Oh ikan. Kan kira ada siwat. Oke. Kan harus dikasih makan. Dan makanan itu lebih mewah dibandingkan manusia. Manusia ya. Hiu, lumba-lumba, macem-macem kan. Itu mahal sekali. Gak murah. Oke. Jadi kalau sampai hari ini bisa berhasil belum ada PHK, menurut saya luar biasa. 2 ribu ya? Iya. Kira-kira. Tetapi yang... Karyawan tetapnya gak sampai. Oke. Itu keseluruhan. Keseluruhan. Termasuk honorer. Nah kalau yang honorer itu kan kita bukan di PHK. 3 hari berhenti dulu, kita ganti yang lain. Agar yang lain bisa bergantian hidup. Toh juga gak ada yang dikerjain kan. Karena duduk. Jadi mereka shift ya. Kalau yang honorer itu ya. Iya. Tapi pengangkatan berarti udah gak ada lagi. Gak ada lagi. Borong-borong. Oke. Saya khawatir nanti apa... Jadi iklankan ancol. Iya. RH Channel ini mengiklankan ancol ya kan. Walaupun bajunya saya lihat ancol tim Taman Impian. Kebetulan tadi. Jadi bro guest ya. Ini ada juga isu yang ngering-neri sedap. Formula E. Baru saja kena bahas di TV One tadi barusan. Iya. Jadi bro guest sebelum datang ke sini itu ke TV One dulu. Tapi lupakan itu. Itu kan kontroversinya sederhananya gini lah. Paling gampangnya adalah. Maju kena mundur kena. Itu membayangkan tahun 2020 itu gak ada pandemi. Iya. Ketika kontrak pertama kali didapatkan. Tahun berapa itu? Tahun 2000... Ah ini sepulang dari Amerika itu. 2019 ya. 2019. Kan rencananya 2020. Iya dimaksananya kan 2020 kan gak tahu kalau pandemi kan. Jadi kontrak didapatkan 2019. Nah atas kontrak tersebut kan sudah bayar DP kan. Bayar ya komitmen fee. Komitmen fee ya bukan down payment. Komitmen fee. Berapa komitmen fee-nya? Sekitar 300 sekian. Hampir 400. 400 miliar. Iya hampir. Oke. Lalu sekarang akan dilaksanakan Formula E tahun 2022. Bulan apa? Juni. Bulan Tuhan Jakarta. Anies akan step down. Selesai masa jabatannya. Oktober kan? Iya. Itu pilihan antara dilanjutkan sama di stop itu. Kenapa akhirnya pilihannya lanjut aja? Ya karena melihat COVID-nya kan semakin landai. Negara-negara lain membuat turnamen sepak bola. Iya. Terus Singapura bikin Formula One kemarin tetap jalan. Jadi ya harapannya itu akan bisa tetap berlangsung. Itu satu hal. Yang kedua. Kalaupun COVID-nya mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kan bisa dengan cara lain itu tetap berlangsung. Tapi dengan penonton yang tidak banyak. Tetapi orang bisa menonton kan lewat virtual. Lewat segala macam sekarang ini. Itu nanti rencananya di Jalan Raya. Di Jalan Raya. Di Jalan Raya Sudirman, Tamrin begini. Awalnya pertama kali rencananya di Monas. Di Monas. Di Monas. Jadi. Maksudnya muter-muter di Monas itu aja. Muter-muter di Monas. Jadi kan ada keluar dari Merdeka Timur itu. Masuk ke sebagian Monas. Terus keluar lagi sebagian. Ya muder sebagian. Akhirnya? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu nanti. Cuma menjadi lucu. Menjadi lucu tadi juga ditanya juga. Monas itu cagar budaya. Saya balik nanya. Yang cagar budaya yang mana? Karena Monas dulu tempat balapan motor gue. Iya, iya, iya. Monas dulu tempat beli donat. Jakarta Fair kan disitu. Mau nonton dimana? Monas. Nama piaskopnya Presiden Teater. Main bowling dimana? Di Monas. Nama itunya Jakarta bowling. Terus ada biasa kapal lagi Presiden Teater. Ke diskotik paling rame. Di Airquick. Di Monas. Ada juga Enkret. Ya di Monas juga. Oh, itu yang bro sebutkan itu gak ada yang hafal. Iya, artinya gini. Tapi saya tahu dulu di dalam Monas itu ada penjual basuh yang saya tahu. Iya, artinya bahwa Monas itu adalah tempat beraktifitas warga Jakarta. Tapi kalau Jakarta Fair saya tahu. Dulu tempat destinasi wisata. Awalnya Jakarta Fair di tempat yang sekarang. Kemudian dipindahkan ke Monas. Enggak. Jakarta Fair kan pernah di Monas? Pertamanya di Monas. Oh, pertamanya mana di Monas? Monas pindah ke Kemayoran. Oke. Oke. Oh, dari Monas pindah ke Kemayoran. Pindah ke Kemayoran. Nah, terus seputaran Monas itu dikatakan sekarang cagar budaya. Tidak boleh. Ada seperti balapan formula. Yang cagar budaya yang mana? Kalau Monasnya cagar budaya. Iya, tapi kalau seputaran situ. Apalagi jalan rayanya. Apalagi jalan rayanya. Saya pulang sekolah. Berarti membangun infrastruktur baru enggak ya? Bangun baru. Bangun baru tapi yang mudah dilepas. Khusus untuk hot mic-nya dia itu kan khusus. Oke. Bangun baru. Jadi pembangunan mulai kapan? Mudah kalau itu sih. Infrastrukturnya 3 bulanan selesai. Oke. Kan cuma bikin jalan aja. Oke. Memberikan semacam asfal khusus buat formula E. Buat balapan. Tetapi apakah masih tetap di situ? Sebenarnya tujuannya apa Bung ya? Formula E ini sebelum dan sesudah COVID. Sebelumnya apa? Kalau sebelumnya itu pertama para wisata ya. Yang kedua Anies kan berkehendak untuk mobil listrik itu menjadi acuan. Kan dia sudah impor nih. Ini formula E ini listrik ya? Oke. Jadi dia pengen nanti lama-kelamaan Jakarta ini menjadi green city. Green city. Oke. Caranya bagaimana kempen bersama dunia dan kita adalah ibu kota. Itu yang diinginkan. Terus secara kepercayaan dunia terhadap negeri ini bertambah kan? Ada perlombaan kelas dunia yang dilakukan di pusat negara namanya Jakarta. Dan itu bisa berlangsung dengan baik. Itu juga kan menambah kepercayaan untuk investasi. Tapi gede sekali kan biaya yang harus dikeluarkan. Berapa alokasinya? 1,6 triliun untuk 4 kali kegiatan. Enggak besar. 1,6 triliun? Untuk 4 tahun. Oh memang enggak boleh 1 kali doang ya? Iya kontraknya 4 tahun. Kontraknya 4 tahun itu setiap tahun berarti? Setiap tahun. Oke. Dan tidak boleh kalau tidak setiap tahun? Kayaknya sih enggak apa seperti itu. Saya enggak belum jelas banget benar ya. Tapi kemungkinan seperti itu. Karena kan orang biasanya enggak mau kalau setahun-setahun gitu. Tahun 2020 kan exception ya. Katakanlah ya 2020. Jadi 2021 ya persiapan lah. Persiapan. 2022 akhirnya diselenggarakan. Ini ujung-ujungnya kan yang Anda maksud interpelasi kan? Enggak juga sih saya. Karena saya interpelasi itu saya mengatakan bahwa ada salah kapra dari sisi hukum Tata Negara. Interpelasi angket itu enggak penting sebenarnya. Cuma orang ribut aja. Karena kalau di dalam sistem pemerintahan parlementer orang interpelasi atau angket itu ujungnya parlement itu bisa menjatuhkan Perdana Menteri kan? Iya. Kalau ini kan enggak ya memang ujungnya ke Mahkamah Agung dulu ya kan? Lalu balik lagi ke DPR enggak enggak enggak. Saya tidak tanya interpelasi tapi saya cuma tanya heran saja kenapa itu dilanjutkan. Pilihan saya tahu pasti kan maju kena mundur kena. Tapi kenapa kemudian pilihannya melanjutkan? Menurut Anda benefitnya jauh lebih baik? Jauh lebih baik. Kan dengan situasi selama COVID kemarin, kita mengalami rekovisi dengan negara itu berapa ratus? Oke. Jauh sekali. Dari 87 triliun turun menjadi 46 atau berapa? 2020? 2020. 2021 berapa? Naik sedikit tapi terus kan enggak lama Juli kita lompat lagi. Dulu lagi. Saya enggak baca kalau itu. Tapi kalau yang 2020 berapa triliun? Kalau yang APBD 2020? Sepertinya dia mengikuti yang akhir tahun itu mau menyamakan yang 2019 seolah-olah COVID selesai karena pertumbuhannya kan naik. Tapi kan enggak lama itu. Masuk Juni kan lebaran, manjok lagi. Jadi segala perhitungan semua sama seperti COVID. Semua teori jadi berantakan. Sama seperti itu. Jadi kayaknya harus dilakukan ini ya, RPGMD perubahan di tengah jalan ini. Oke. Karena 2 bulan kemarin cukup lumayan dropnya itu. Juni, Juli kemarin ya? Juli, ya. Iya, oke lah. Oke, itu 2 hal ya. Kita bicara tentang Formula E. Nah, yang ketiga. Saya ingin bicara Anda dulu. Iya. Kan bro, guest ini jabatan kan cuma, dalam tanda kutip, komisaris ancol saja kan? Dan itu pun diminta ya? Itu pun diminta? Diminta. Saya tidak pernah. Bukan mengajukan diri kan? Tidak pernah. Oke. Saya membayangkan, walaupun kalau Anda tidak mau declare, enggak apa-apa, gajinya lumayan. Gak apa, hanya enggak etis saja untuk mengatakannya. Tapi kalau untuk besaran, sangat amat tidak cukup. Iya, saya tahu. Tapi, orang itu membayangkan, kalau gaji komisaris itu besar. Itu masalahnya. Kan selalu publik itu kan bilang, gaji komisaris itu besar. Yang besar itu, permintaan relawan gak bisa habis. Itu yang besarnya. Dan itu melebihi daripada yang kita dapat. Jadi, tantiam misalnya, ya kan? Bilang, wah ini pasti dengan tantiamnya lumayan. Padahal, saya kan tahu skill. Jadi, skill-nya segini saya paham. Karena saya pernah juga jadi komod BUMN. Tapi kan untuk kepentingan publik, publik biar tahu bahwa tidak semua gaji komisaris itu pasti besar. Dan apalagi zaman rugi begini. Gak tahu ya kalau misalnya rups, Anda tetap membagikan tantiam. Gak ada. Gak ada, apalagi gak ada tantiam. Ada potong gaji. Jadi, jangan membayangkan bahwa seolah-olah pasti besar enak. Yang enak itu komisaris bank, enak. Komisaris telkom, enak. Komisaris pertamina, nah enak gitu. Tapi kalau komisaris jaya ancol, itu saya tahu lah skala. Bahkan membuat kita menjadi terwasalah. Misalkan. Saya kan tidak punya bisnis di luar. Yang jauh sebelumnya sudah saya jalanin. Terus kalau ada kesempatan, yang ada keadaan yang dekat-dekat pemerintah, kita jauhi. Ya, karena takut konflik of interest. Iya, kita jauhi. Walaupun orang yang mau mencari rente, malah mendekat biasanya. Oke. Oke. Nah, kenapa saya bertanya begitu ya? Anda ini kok, apa ya, galak banget tuh kalau Anies dikritik tuh. Enggak juga. Jadi, reaksinya kenceng banget tuh kalau di TV? Enggak juga ya. Hah? Enggak juga. Sebenarnya kalau kritiknya itu substansial, saya tambahin datanya. Gitu ya. Contoh. Ya. Pipanisasi air bersih kan enggak jalan. Ya. Saya udah bawel kan di BUMD-nya, di ininya, sumber daya airnya, dan macam-macam. Kepada Anies-nya juga. Jadi begitu ada yang kritik, ini banyak lah, sekalian udah akin. Oke. Jadi banyak hal yang saya lebih suka Anies dikritik, tetapi yang substansial. Oke. Kalau kritiknya misalkan, waktu itu awal-awal, becak boleh masuk lagi Jakarta. Kan enggak masuk akal. Terus yang ngomong DPRD. Mau enggak mau kan saya harus jawab. Anda ini buzzer, apa anggota DPRD? Gue kan milihin lo, mewakili gue. Kotak lo cuma setengah. Nah, kasal lima-kalimat sedih gitu. Bukan dalam konteks kasar. Betawi ya kayak gitu, di Jakarta, kita bercandanya. Oh, ini, lahir besar di Jakarta, anak-anak saya betawi kebunan nas. Oh, pantas aja kalau gitu. Ini, berarti, tanah, tanah abang ya. Tanah abang, tapi kita tetap sewa. Tanah boleh punya abang. Gaya menulis, gaya bicara yang begitu, saya pindahkan. Agar kelihatannya, lebih, lebih lugas aja. Oke. Tetapi, dalam banyak hal, saya suka kalau Anies dikritik, kalau substansial. Karena kalau pemimpin enggak dikritik, bahaya. Oke. Nah, anehnya, jadi kan gini, dari mulai dia dilantik satu hari pertama, ada kata peribumi, yang dilepas dari konteksnya. Itu sampai masuk pengadilan. Ada yang menggugat? Menggugat. Jadi, perbuatan melawan hukum? Macam-macam. Gak lama kemudian, bunga plastik, yang ada di, sepanjang Sudirman. Oh ya. Habis-habisan. Yang beli ahok. Cuman karena, di tiap 22 Juni, ditaruh, ditaruh aja lagi sama, Udah, potret, segala macem. Terus, pada saat pedestrian Sudirman, lagi di. Oh, yang bunga plastik, yang sebentar itu. Itu kan habis di kritik. Yang beli ahok gitu. Zaman ahok. Oke. Terus, jembatan di Kemayoran, ambruk. Semua rame. Begitu tahu bahwa Kemayoran, yang bikin jembatannya, bukan pembrok, berhenti lagi semua. Oke. Jadi yang terjadi adalah, penzaliman, yang gak habis-habis terhadap Anies. Saya diam. Gak banyak bicara, diam aja. Aiman Wicaksono, Kompas TV yang brengsek. Iya. Kenapa? Saya kagak mau muncul. Bro Aiman. Iya. Aiman yang awal. Iya. Saya sudah lama, tidak pernah mau muncul di TV. Aiman minta, Bang, ya lo bang, ngomonglah selesai. Udah lah man, gue okah man. Muka jadi wajah publik tuh, gak enak. Hmm. Apa yang dilakukan? Dia WA ke Anies. Anies katakan, hadir is good. Itu kan indruk sih udah. Hmm. Majulah saya. Dari Aiman ke IAC, kemana-mana, ya terus sampai hari ini. Tapi, NT itu apa jabatan formalnya, selain komisaris? Gak ada. Tapi kok bisa dimajukan sebagai jurubicara? Bukan. Saya bukan jurubicara dari Pemper, bukan bicara dari siapa-siapa. Tapi? Sebagai pendukungnya Anies. Kenapa mereka suka itu? Hmm. TV kan suka orang berdikai. Iya, iya. Makanya saya bilang Anda keras kan? Nah. Dan mereka kan menjadikan itu sesuatu hal yang menaikkan ratingnya. Itu aja. Saya pun muak kalau dihadapi orang-orang yang kelasnya memang tidak punya konsep, tidak punya argumen. Tapi Anda gak muak sama saya kan? Gak muak sama saya. Saya menolak udah tiga kali untuk dipertemukan dengan ya saya mengistilahkannya si SMA-nya di mana. Iya, iya. Karena males banget. Kita sekolah capek-capek, banyak-banyak buku, berorganisasi, segala macem. Berhadapan dengan dia. Buang waktu aja. Dan malu dengan anak kita sendiri. Iya, tapi saya dari konsep bertata negara ya, terus terang aja bro, saya suka mengkritik juru bicara dalam tanda kutip yang tidak resmi. Oh ya? Karena kita gak bisa pegang umumannya sebagai sebuah kebijakan pemerintah. Saya sepakat itu. Jadi kalau misalnya, oh, G.S. Halipa ngomong begini-gini tentang Formula E. Nanti dengan gampangnya Pemper bilang, emang G.S. Halipa siapa? Betul sekali. Sama aja dengan misalnya ya, kalau dalam konteks istana, Denis Regar, Ade Armando, misalnya siapa lagi? Ekokun tadi ngomong tentang istana. Emang lu siap, Teh? Lu kan gak punya jabatan struktur-struktur apa-apa. Tapi kalau gak balik, ya Suki lah, anggap aja iya dia tenaga ahli utama, ya kan? Walaupun kadang-kadang out of context. Suki, tapi dia punya jabatan formal. Betul. Lalu? Ya, selama ini memang seperti itu aja. Berjalan, bahwa saya diminta sebagai, tidak pernah dikatakan sebagai jubir, sebagai pendukungnya gubernur. Tapi kan begitu seseorang sudah terpilih, kan kita tidak boleh lagi. Ada, ada seolah-olah, ini rakyat Jakarta ya nih. Kan Jakarta semua, dia gubernurnya satu. Sikapnya Anis, gubernurnya satu. Sikapnya Anis. Tetapi yang kalah-kalah itu kan tidak pernah mau menerima kekalahannya itu. Dan ada yang bayarin kan di belakang hari. Di belakangnya. Kan mengkhawatirkan elektabilitas Anis. Oke. Jadi harus dijegal terus-menerus. Jadi kan harus ada orang yang merasa terpanggil. Kalau merasa terpanggil, enggak ya. Enggak ya. Enggak. Tapi waktu. Saya tidak merasa terpanggil oleh konteksnya Anis. Oke. Saya dari awal melawan mereka dari mulai 2009 atau 2010. Sama aja ke orangnya. Pembela LGBT. Jadi. Ini permusuhan lama, bukan permusuhan baru. gitu loh. Kalau konteksnya 2009-2010 itu apa? LGBT. Oke. Ketika rame soal itu. Ada Armando ngomong macam-macam membela. Saya bikin tulisan melawan dia. Saya katakan bahwa ini enggak sehat. Orang ini sakit. Bukan harus dibela cara hidupnya. Oke. Itu oke. Itu waktu terkait dengan putusan-putusan MK 2009-2010. Oke. Lalu tahun 2016 Anda memang resmi sebagai tim kampanye atau relawan? Relawan. Berarti non-struktural. Non-struktural. Oke. Dan yang saya kampanyekan itu tiga. Bukan Anis. Apa? Ada tiga orang. Satu namanya Andi Malarangeng. Oke. Dua namanya Anas Urbaningrum. Iya. Tiga namanya Anis Baswedan. Oke. Sesama alumni HMI. Iya. Dan itu saya umumkan ke publik. Saya menjalankan tiga orang. Iya. Dan tipenya beda-beda. Yang dua ini enggak lolos seleksi alam. Tinggalnya Anis. Oke. Ya udah. Ini aja kebelahin. Oke. Jadi enggak semata-mata Anis ya tidak. Kan kita punya obsesi ya. Dulu saya lihat ada foto tiga orang yang bilang wah ini wajah masa depan Indonesia. Iya kan? AAS Anis Baswedan kemudian Anas Urbaningrum Sandiaga Salahuddin Unum. Iya kan? Oh Sandiaga masuk? Enggak. Mereka berfutu bertiga. Oh iya. Satu mewakili katakanlah akademik. Dulu kan Anis belum masuk politik. Belum. Iya kan? Baru pulang dari Amerika jadi rektor gitu-gitu kan. Satu mewakili masa politik iya kan? Dan satu pengusaha. Benar. Kan cocok kan? Satu guru satu politikus satu pengusaha. Iya. Nah tapi rupanya yang bergabung AS. A1 nya gak boleh ada dua. Gak boleh dua A rupanya. Walaupun Anas pun kasusnya banyak pertanyaan ya. Saya kan ngikutin itu. Oke. 102 saksi yang dihadirkan yang menyatakan yang terlibat cuma empat Najaruddin istrinya adiknya 98 menolak. Oke. Itu ya lebih mending daripada cuma satu. Karena kata konon saya datang lawyer kemarin ya. Ahmad Yanni dia punya klien ya. Seorang general saya gak sebutkan namanya. Cuma satu orang katanya yang mengatakan dia terima suap. Dan itu kena. Dan itu kena ya. Tapi Allahualam karena saya tidak ngikutin. Karena saya orang hukum kan saya makanya saya bilang saya perlu underlining yang ngomong adalah pengacaranya. Oke. Tapi saya sendiri tidak tahu faktanya. Tapi begini Bung. Anda berharap Anies nyalon presiden? Kalau harapan ada ya. Tapi kalau untuk bawa dia saya yakin enggak. Kenapa? Kalau yakin dia bakal nyalon enggak juga. Ada syarat-syarat fundamental yang tidak dipenuhi. yang ikan tidak dipenuhi. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton